jika ada yang melewati jendela atau pintu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan coba buat alat dari remote bekas ini sobat nah yang tentunya ini sangat berguna nih sangat berguna sekali dan dijamin 100% lain daripada yang lain oke nah untuk lebih jelasnya tonton terus videonya sampai selesai dan jika videonya bermanfaat jangan lupa subscribe like komen dan share videonya ke banyak orang agar lebih bermanfaat banyak orang oke sobat yo asyik ya nah pertama-tama kita akan bongkar dulu nih sobat remotenya kita pakai yang mana ya yang ini aja deh ini bekas DVD remote bekas DVD sobat nih ininya juga udah hancur nih kayaknya nih oke kita langsung bongkar aja ternyata masih banyak yang belum tahu nih bahwa di remote bekas ini yang sudah rusak ini ada satu alat yang sangat canggih sobat nah alat apakah itu tonton terus videonya sobat sampai selesai oke nah sudah kebuka nih nah dari remote bekas ini ini yang kita akan ambil adalah ini dia sobat sensor imparate nah ini sensor imparate nya kita akan ambil sobat nah ya oke kita langsung ambil sensor imparate nya oke langsung kita akan eksekusi alatnya nah pertama-tama kita siapin IC LM3242 oke langsung kita akan eksekusi alatnya nah pertama-tama kita siapin IC LM3242 sobat sobat nah ini IC nya sangat murah sekali sobat harganya cuma 2000 perakan ini nah kita pasang IC nya dulu sini nah lalu kita akan pasang trim pot 1 Mega Ohm di kaki nomor 2 sobat nah seperti ini sobat oke oke kemudian kita akan pasang resistor 22K di kaki nomor 3 oke lalu kita sambung lalu kita akan sambungkan kaki nomor 11 ke antara potensio dan resistor 22K oke ini seperti ini sobat nih nah sementara seperti ini ya lanjut kita pasang resistor berikutnya nah nah kemudian kita akan pasang resistor 580 ohm di sebelah sini sobat nah oke kemudian kita akan sambung kaki 4 IC nya nah kesini sobat di antara R580 dan potensiometer kemudian kita akan kasih kabel biru disini dan kabel merah disini oke kemudian ujung kabel ini kita akan pasang IR sensor infrared yang merah ke positif yang merah ke positif yang biru ke negatif oke setelah jadi seperti ini kita akan pasang kabel catu dayanya dulu oke kemudian kita akan pasang IRF receiver nya lalu kita akan pasang IR sensor receiver nya nah infrared receiver nya kita pasang di antara kaki 3 dan kaki 4 kaki 3 nya pasang di kaki negatif nah dan kaki 4 nya kita pasang di kaki positif nah oke oke selanjutnya kita akan uji coba nah sebelumnya kita akan potongin dulu kaki yang tidak perlunya jadinya seperti ini sobat dan yang kaki nomor 1 dan yang kaki nomor 1 yang nomor 1 ini untuk kita bisa pakai indikator alarm atau kita bisa pakai indikator seperti lampu nah nanti kita uji coba oke sobat oke kita pasang kabel catu dayanya sobat nah yang sini untuk positif sobat untuk catu daya positif dan yang sebelah sini untuk catu daya negatif sobat nah oke lalu kita akan tambahkan kabel untuk beban nah di kaki nomor 1 nah oke ini untuk kaki beban negatif dan yang kuning kita pasang untuk beban positif nah seperti sini sobat jadi yang kabel putih itu untuk beban negatif dan yang kuning untuk beban positif nah beban ini kita bisa sambungkan ke bisa ke apa aja sobat bisa ke alarm atau bisa juga ke pokoknya mau yang berbunyi yang sifatnya berbunyi atau sifatnya yang berbentuk model cahaya gitu kita kasih rampu nah ini alatnya sudah selesai sobat kita tinggal uji coba sobat nah tinggal uji coba nih alatnya sudah selesai ya sekarang kita tinggal uji coba oke oke kita saatnya simulasi alat canggih nih nah ini dia sobat kita akan coba ininya pasang disini sobat nah seperti ini pemasangannya seperti ini sobat ini buat kabel satu dayanya dan yang ini buat bebannya nih sobat nah yang ini oke yang ini buat nah sensor satunya pemasangannya ini sampai ini harus sejajar sobat ya harus sejajar nah kita anggap ini pintu atau jendela nih oke nah hasilnya akan seperti ini sobat nah oke kita pasang dulu buat ke bebannya nah saya coba akan coba berbeban lampu sobat nah kita pasang dulu yang positifnya yang kuning kita pasang dan yang negatifnya yang putih oke nah kita pasang seperti ini sobat langsung kita pasang catu dayanya pakai 9 pol sobat kita pasang nah jadi ketika ada orang yang lewat nah lampunya menyala sobat ini ini nah nah dia walaupun kena cahaya terang dia gak berpengaruh sobat oke sobat mantap bukan nah kita akan coba pakai buzzer kalau diaplikasikan diaplikasikannya ke buzzer sorry nah kita tambahkan buzzernya dengan transistor BC557 sobat kemasangannya kemasangannya yaitu kita pasang negatif ke negatif buzzer sobat nah ini langsung ke negatif buzzer sobat nah langsung ke negatif ke ground catu daya nah kemudian yang positifnya kita pasang di kaki kolektor BC557 sobat nah dan yang basisnya kita pasang yang dari kaki nomor 1 IC nah yang ini oke kita akan uji sobat ya pasang dulu catu dayanya oke kita pasang catu dayanya disini hasilnya nah alarmnya akan berbunyi sobat jadi ketika ada yang melewati jendela atau pintu nah dia akan berbunyi alarm seperti ini oke sobat mantap bukan oke semoga bermanfaat videonya cukup sekian dari Mugi Katampi jangan lupa subscribe like komen dan share videonya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh whoa Terima kasih.